Ya kita bisa tetap saling support dan berteman cuman ya udah kayak menurut gue sekarang ya kita bubar aja sih. Oke teman-teman, back to youtube channel Kevin Aperina dan Vinci Melani dan hari ini gue abis manggung dari Makassar. Ini gue lagi sekamar sama Raka, yo Raka. Raka Vieratel dan Rian Vieratel juga, yo. Nah guys, gue sama Raka Marian mau nge-prank Widi. Jadi gue mau bikin prank yang bikin dia kesel banget sih, jadi gue mau bikin intinya gue mau dibarin Viera sih, gue mau nge-prank dia lah, tapi gue minta kerjasamanya Mara Karian juga. Gue rasa sih bakal bikin dia kesel banget sih, soalnya ya lo tau lah Widi kan juga soal Viera sayang banget gitu, karena kita juga sayang cuman kan, ya ga bro? Iya dong, pasti dia kena prank. Tapi gue agak takut sih sebenernya guys, karena Widi ini, iya lo tau sendiri lah, dia tuh kalau Mara sih serem sih. Lo berdua juga soal-soal pesan sama gue ya. Iya deh, pokoknya siap. Pokoknya lo bener-bener bete, marah gitu ya. Pokoknya gue panggil dia dulu ya. Mana sih? Mara, gue ajak Widi juga, gue mau ngomong sesuatu sih sama lo bertiga. Apa anggis sih? Lu serius-serius gitu. Apalagi, Vin? Nah intinya sih, ya... Intinya, banyak intinya lo. Ya gini, gue kan kita udah nge-band 11 tahun ya. Gue ngerasa, ya gue seneng sih bisa nge-band sama lo, sama Raka, sama Alian, gitu ya. Cuman gue ngerasa kayak, ya gue udah ga di sini sih hatinya sebenernya. Kayak... Duit. Maksudnya... Lu mau bisnis kan? Ya, gue mikirnya... Kita udah nge-gasih jalan aja sih. Maksudnya, dari segi... Kayaknya lo kan sekarang sebelum menembak-nembak, gitu. Terus Raka juga. Sekarang juga bisa sporting. Gue juga... Subuk banget sih sekarang. Gue ngerasa kayak udah nge-nggak musisi lagi sih sekarang. Gue ngerasa gitu sih. Kayak... Gini gimana? Ya, intinya sih gue ngerasa ya... Ya lo pengen lebih banyak duit kan? Makanya lo pengen ke si bisnis loh kan? Ya... Sebenernya gue lebih ke... Udah ga ngerasa ada chemistry aja sih. Karena kayak... Jemno juga sih gue kali ya di... Musik gitu loh di... Kayak... Agak wasting time aja sih gue ngerasa sekarang. Kita kayak gini. Gini gimana? Ya... Bangun-bangun gini. Udah ga gula banget lagi sih sekarang. Karena lo Ferrari-Ferrari yang sekarang ya? Ya bukan. Ya dong. Lo kan juga udah nembak-nembak gitu. Terus lo juga... Lo kan juga... Lo kan juga... Ya iyalah. Karena lo kan selalu digantiin gue yang di... Gue jalanin. Gue udah ga passion aja gitu. Gue ngerasa... Itu tuh ga passion. Lah yaudah ngapain ngerin lah kita. Ya karena gue lahir dari sini. Gue orangnya ga lupa darat, Tim. Ya bukan masalah lupa darat. Gue ga lupa akar. Lah... Bukan masalah lupa darat. Lo berdoa ga? Gimana maksud gue? Kalo gue sih sayang sih. Kalo menurut gue lo udah ngebangun Fiera dari 2008-an kan udah. Fiera juga masih banyak angung. Kalo lo bubarin sih sayang sih kalo menurut gue. Kalo gue lebih mikirin penjara Fierranya aja. Gue tuh ga pernah lagi ada pikiran-pikiran. Udah kalo di Fiera gue solo. Gue mau diva aja. Gue mau... Anak-anak nih. Gue mau lebih maju dari mereka. Gak ada tuh gue kayak gitu. Gue ga salah ke, Tim. Dan gue ga egois. Ya bukan masalah rakan-rakan. Gue ngerasa kayak... Ya... Kita ya udah ga kayak mistrihan. Ya kita bisa tetep saling support dan berteman. Cuman ya udah kayak... Menurut gue sekarang... Ya kita bubar aja sih. Ya gue dari dulu pengen masing-masing aja. Kan lo yang pernah bilang. Siapa ga tau. Kayak... Gue jangan sampe ditarik ke tetangga sebelah tuh. Gue ga boleh nyanyi sendiri. Siapa waktu itu. Waks itu. Ya ga? Gue ga bilang gitu ya? Engga. Gue bilang... Jangan sampe masuk. Gue bilang Widdy boleh masuk mainan-mainan mana aja. Yang penting gue kalo... Mainkan-mainkan Fiera. Gue ga perlu... Harus izin sama siapa-siapa. Karena Widdy... Nah kamu waktu itu bilang ke gue surhat. Yang bener yang mana? Soalnya si *** itu gak enak sama aku, Finn. Kemarin gue sempet gue tuh Kevin cerita gitu kan. Jangan sampe Widdy. Jadi diambil orang. Kevin juga sayang sama Widdy. Ya gue ngerti dia lalu. Sempet terakhir ketemu di sisa sih gue sama Kevin. Udah terserah kalo Widdy mau bikin solo apa segala macem. Tapi gue pribadi pun kayak... Gue harus ngejaga nih Ben. Karena... Nih Ben tuh harus... Harus tetep jalan. Harus tetep kompak. Dan kalo menurut gue sih... Jangan sampe dihubarin gitu. Kenapa gue juga... Ga mau rusakin nih Ben tuh. Karena... Ya kalian tuh masih... Masih potensi banget sih. Kalo menurut gue itu doang sih. Ya udah terus maunya gimana? Ya lu maunya gimana? Ya lu maunya gimana? Ya gue maunya kita tetep berteman. Tapi ya udah kita masing-masing aja. Gue tetep support lu dari belakang. Lu tuh itu dia lupa darat beneran. Bukan lupa darat. Gue adaptasi sama hidup. Hidup tuh kan kita harus kayak... Lu ngutang kan? Yang ngutang udah selesai. Yang ngutang udah selesai. Tapi lu gitu. Sebelumnya lu seneng sama dunia lu sendiri tuh. Yang awal punya Ferrari kan. Lu lupa lagi nih. Digantiin Wendy lagi kan. Terus ada ngomong-ngomong lu. Terus kayak gue tuh... Lu harus paham. Terus ini lagi seneng lagi nih. Dengan lu tangan yang udah beres. Terus udah lu bilang, Bu Kofiara udah gitu. Enak banget. Lu kagaimana? Kasian kali? Iya kasian. Tapi kan semua orang juga punya masalah. Lu punya peta hidup masing-masing. Sama. Gue duluan yang lebih hancur kan. Ya udah. Gue duluan yang udah bergerak kemana-mana. Ada aja masalah. Onat ada aja masalah. Ya kan. Raka juga mungkin ada. Rian mungkin ada. Tapi kan kita gak mungkin ngeracokin apa yang udah kita punya gitu. Tapi gue gak ngerenyek-renyek ya. Dulu tuh emang gue. Itu bahasa gue. Tapi kan lu curhat. Itu kan masalah lu. Ya gue curhat caranya ya. Ya masalah emang drop dong. Renyek gak masalah. Emang masalah lu. Berat banget. Ya gak masalah. Cuma kan lu ke kita. Kita ada gitu loh. Dan kita masih mampu. Kita masih bantuin lu juga. Iya. Thank you. Itunya thank you. Sekarang lu tangan lu udah kayak udah. Terus lu berarti kayak nge-cut rejeki kita. Rejeki crew dong. Makin apa yang kita punya. Yang kita punya. Kalo Fiera gak bangun lu juga masih survive gitu. Lu ada ******. Lu pandang endorse Instagram. Eh gue bukan ngomongin survive-nya. Ini yang gue lahir di sini. Ya gue lanjutin terus gitu loh. Lu kan lu seneng. Lu balik lagi deh kita. Ini lu lagi seneng lagi. Terus lu udah bubarin Fiera gitu doang. Enak banget loh. Ya gue bukan. Ya udah deh gue sekarang intinya gue pengen bubar. Gue gak mau tau. Lu mau duit berapa sih gue kasih deh. Maksudnya udah lu. Eh gila lu. Gue gak mikirin duit kali. Emang gue lilo. Gue gak kayak lu Finn. Gue juga. Gue juga bukan. Gue hanya sederhana gak mikirin duit. Gue juga sederhana. Gue juga cuman. Serahnya lu sederhana. Ya kan itu kan. Itu cuman kerja. Simbol kerja keras gue aja. Buat gue gak ada artinya juga. Itu cuman simbol kerja keras gue. Udah gue intinya pengen udahan deh. Gue udah fokus bisnis. Gue harus berkeluarga. Tahun jawab gue besar. Dan menurut gue gue udah gak bisa musik-musikkan lagi. Buat gue udah gak masuk di kepala gue untuk kayak gitu. Kalo mana sih? Dia gak tau kita mau apa ya? Ya udah. Kita samperin kamar dia ya. Apet lo weh. Gak lah sini cepet-cepet. Gak lah sini cepet-cepet. Di set Dill. 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 Terenc, terenc. Terenc. hahaha hahaha jangan marah dong gak tau gue gak sampe misri-misi oh lu tau? tau loh tau keren lu ee apaan sih lu ee hahaha parah hahaha aduh ee luar hahaha baiklah masalahnya jadi gak keren terus ada kamer tadi ada susu dibalik susu gitu lu niat ya? jadi kita abis bangun dari makasar gue tau dia lagi capek terus yaudah sekalian aja yaudah thanks to you pokoknya kita berapa aja jangan dong jangan aku jadi mafia aja udah wuh ampun aman ya Deo lu gak larang gue ya hehehe oke guys stay tune untuk video-video berikutnya that was fun experience yan? mantep ya? oke jangan lupa subscribe di channel Ketengap Dua dan Viji Melani sukses selalu buat kalian semua danастьgo kare couple ketahuan berikutnya so lupa connect mba lupa dan selamat menikmati aduh